Rekan-rekan media yang saya hormati, selamat pagi untuk Jakarta dan selamat petang dari Nuyo. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Rekan-rekan, beberapa saat yang lalu, Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum BPP ke-76 secara virtual. Kita semua memahami bahwa situasi dunia saat ini belum dapat dikatakan baik. Oleh karena itu, di awal pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa SMU-BBB ditunggu masyarakat dunia untuk menjawab kegelisahan mereka. Presiden mencontohkan kegelisahan yang muncul, yang biasanya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Kapan pandemi akan berakhir? Kapan ekonomi akan pulih? Kapan dunia dapat terbebas dari konflik? Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Melihat situasi dunia seperti ini, Presiden mengajak dunia melakukan empat hal secara bersama. Pertama, kita harus dapat memberikan harapan kepada masyarakat bahwa pandemi akan dapat tertangani. Presiden secara sengaja, kalau kita lihat pidato Presiden, beliau secara sengaja menyampaikan kata kunci, harapan. Karena harapan sangat penting artinya bagi kita semua. Dan untuk tahun ini, harapan atau hope adalah salah satu tema dari Sidang Majelis Umum PBB tahun ini. Presiden kemudian melanjutkan dalam pidatonya bahwa harapan tersebut akan dapat dipenuhi jika diskriminasi dan politisasi pandemi dapat dihentikan. Dan gap vaksin global harus dapat dipersempit. Oleh karenanya, arsitektur ketahanan kesehatan global harus ditata ulang. Dan diperlukan mekanisme baru agar penggalangan sumber daya kesehatan global, baik berupa pendanaan, vaksin, dan lain-lain, dapat cepat dan merata dilakukan. Di sini terdapat kata merata, yang berarti inklusif berkeadilan. Hal yang kedua yang disampaikan Presiden adalah menekankan pentingnya pemulihan ekonomi. Dan pemulihan ekonomi ini tidak akan terlaksana jika pandemi tidak selesai. Presiden menegaskan bahwa pemulihan ekonomi dapat dilakukan melalui kerjasama dan saling membantu. Inti dari hal yang kedua ini adalah kerjasama dalam rangka pemulihan ekonomi. Nah, dalam kaitan ini, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia membuka pintu bagi investasi yang berkualitas, yaitu investasi yang membuka lapangan kerja, mendorong transfer teknologi, meningkatkan kapasitas SDM, dan berkelanjutan. Hal yang ketiga yang disampaikan Presiden adalah komitmen terhadap ketahanan iklim, pembangunan rendah karbon, dan teknologi hijau. Dalam konteks ini, Presiden menekankan kembali pentingnya kerjasama untuk memperdayakan negara berkembang, agar dapat melakukan transformasi energi dan teknologi. Intinya, kerjasama diperlukan dalam membangun ekonomi hijau, dan ini sangat penting artinya. Yang keempat, Presiden menekankan tetap pentingnya dunia untuk fokus, melawan intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. Kalau kita mendengar Presiden menyampaikan hal ini, tentunya kita tahu, ada kekhawatiran, kekhawatiran dunia juga sebenarnya, bahwa selama pandemi ini, jangan sampai perhatian kita terhadap isu-isu yang sangat besar ini menjadi terkurangkan atau terapikan. Oleh karena itu, Presiden menekankan di putir keempatnya mengenai pentingnya dunia untuk fokus melawan intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. Secara khusus di dalam menyampaikan putir keempatnya, Presiden memberikan perhatian terhadap hak-hak perempuan di Afganistan, kemerdekaan Palestina, dan juga krisis politik di Myanmar. Rekan-rekan media yang saya hormati, di samping empat hal tersebut di atas, yang memerlukan kerjasama global, kerjasama semua pihak. Di dalam bidato Presiden Republik Indonesia, beliau juga menyampaikan mengenai Presidensi Indonesia di G20 untuk tahun 2022. Presiden menyampaikan tema besar Indonesia, tema besar Presidensi Indonesia adalah Recover Together, Recover Stronger. Presiden juga menekankan bahwa Presidensi Indonesia akan memajukan kepentingan semua, yang berarti, sekali lagi, inklusifitas ditekankan oleh Presiden, termasuk kelompok rentan. Di dalam Presidensi, Indonesia akan memberikan perhatian pada ekonomi hijau dan berkelanjutan. Indonesia paham, kata Presiden, bahwa Indonesia memiliki nilai strategis dalam isu perubahan iklim. Jadi, sekali lagi, isu mengenai masalah perubahan iklim, ekonomi hijau, ekonomi berkelanjutan, disampaikan kembali oleh Presiden dalam bidatonya di dalam konteks Presidensi G20 Indonesia untuk tahun 2022. Rekan-rekan, di akhir bidatonya, Presiden menyampaikan pentingnya berbagi beban dan pentingnya multilateralisme yang efektif, saya ulangi, pentingnya multilateralisme yang efektif, dengan kerja dan hasil yang konkret. Multilateralisme delivers. Dan di paling akhir, Presiden menutup dengan kalimat, Let us work together, to recover together, to recover stronger. Itulah rekan-rekan bidato Presiden Republik Indonesia yang baru saja dibacakan di depan Sidang Majelis Umum PBB ke-76. Dari ruang General Assembly Hall, markas besar PBB di New York, saya sendiri yang secara langsung mengantarkan bidato Bapak Presiden tersebut. Rekan-rekan media yang saya hormati, dapat juga saya sampaikan bahwa selain menyampaikan bidato di Sidang Majelis Umum PBB, selama berlangsungnya Sidang Majelis Umum PBB, Bapak Presiden juga berpartisipasi dalam KTT virtual, dua KTT, yaitu KTT mengenai Major Economist Forum on Energy and Climate Change dan Global COVID-19 Summit. Kedua KTT tersebut diinisiasi oleh Presiden Biden. Dalam pertemuan tersebut, kedua pertemuan tersebut, Presiden Republik Indonesia menjadi salah satu pembicara pertama dan utama. Dan hasil dari kedua pertemuan tersebut telah disampaikan oleh Pak Wamenlu dari Jakarta. Rekan-rekan media yang saya hormati, itu tadi terkait bidato Bapak Presiden di SMU PBB dan partisipasi Presiden dalam dua KTT lainnya. Sekarang saya ingin menyampaikan beberapa kegiatan yang saya lakukan, sepanjang hari ini, 22 September 2021. Hari ini, saya mengikuti sembilan pertemuan di sela-sela SMU PBB. Pertama, High Level Meeting on the 20th Anniversary of Durban Declaration and Program of Action. Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan upaya memerangi rasisme, diskriminasi, dan intoleransi. Di dalam pertemuan telah diadopsi political declaration yang menegaskan bahwa rasisme, diskriminasi rasial, xenofobia, dan intoleransi bertentangan dengan tujuan dan prinsip piagam PBB dan harus dihapuskan. Political declaration juga menekankan pentingnya kerjasama, guna memastikan pembangunan berkelanjutan, mencegah pelanggaran HAM, dan mengatasi diskriminasi, serta upaya untuk mengatasi diskriminasi, ujaran kebencian, stigmatisasi, rasisme, stereotyping, kekerasan, xenofobia, dan intoleransi terhadap kelompok orang tertentu, termasuk keturunan Afrika, Asia, kaum minoritas, dan pekerja migran. Di dalam pertemuan tersebut, saya sengaja mengambil prinsip non-diskriminasi, kemudian saya letakkan di dalam konteks pandemi COVID-19. Saya menekankan pentingnya menerapkan nilai-nilai anti-diskriminasi yang tertera di dalam deklarasi Durban 20 tahun yang lalu pada saat pandemi COVID-19 terjadi saat ini, yaitu perlunya mewujudkan kesetaraan dan non-diskriminasi untuk vaksin guna mengatasi kesenjangan dalam pemulihan COVID-19. Semua negara perlu menunjukkan solidaritas dan menghindari politisasi pandemi dan kerjasama internasional diperlukan untuk memastikan informasi yang akurat dan menjaga misinformasi. Pertemuan kedua yang saya ikuti adalah pertemuan para menlu G20 yang membahas perkembangan di Afganistan. Dalam pertemuan ini, saya sampaikan kekhawatiran bahwa kemajuan yang selama ini yang telah dicapai di Afganistan dapat mengalami kemunduran, termasuk di bidang pembangunan dan pemberdayaan perempuan. Saya tekankan, masyarakat internasional harus bersatu menyampaikan harapan yang sama, yaitu terbentuknya pemerintahan inklusif di Afganistan, kedua, penghormatan hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan. Yang ketiga, memastikan agar wilayah Afganistan tidak dijadikan brideng dan training ground untuk kegiatan terorisme. Saya menyampaikan pentingnya Taliban memenuhi janji-janji yang telah disampaikan dan diperlukan langkah nyata untuk memenuhi janji tersebut. Dalam pertemuan, saya sampaikan pentingnya negara G20 untuk ikut berkontribusi mengatasi krisis kemanusiaan di Afganistan. Saya tekankan, keselamatan dan well-being rakyat Afganistan adalah prioritas utama. Dan, dunia internasional harus dapat membantu rakyat Afganistan menghadapi COVID-19 dengan mempercepat vaksinasi melalui mekanisme do-sharing dan memenuhi kebutuhan dasar rakyat Afganistan. Semua bantuan internasional tentu harus mentargetkan rakyat Afganistan yang memerlukan. Dan, pendekatan pembangunan saya tekankan harus menjadi bagian dari strategi nation building di Afganistan. Pertemuan ketiga yang saya ikuti adalah high-level event on Rohingya's crisis. Perdana Menteri Bangladesh memimpin pertemuan ini dan pertemuan dihadiri oleh Menlu Brunei sebagai utusan khusus ASEAN untuk menyamar, Menlu Turki, Menlu Gambia, Menlu Inggris, dan Sekjen Oki. Sementara, acara ini sendiri diselenggarakan bersama oleh Menlu Bangladesh, Turki, Indonesia, Arab Saudi, Gambia, Inggris, Irlandia, Uni Eropa, dan Sekretariat OKI. Di dalam pertemuan tersebut, saya menyampaikan apresiasi dari Indonesia kepada pemerintah dan rakyat Bangladesh yang telah bersedia menampung pengungsi Rohingya. Saya sampaikan, rakyat Rohingya sudah menderita cukup lama dan sampai saat ini belum ada perkembangan perbaikan yang signifikan. Kondisi pengungsi Rohingya sangat mengkhawatirkan terlebih di masa pandemi ini. Situasi di Cox's Bazar sangat rentan terpapar virus COVID dan kita lihat tingkat vaksinasi masih rendah di Cox's Bazar. Di dalam pertemuan mengenai Rohingya ini, saya menyampaikan dua hal yang harus menjadi perhatian dunia internasional. Pertama, bantuan untuk mengatasi COVID-19. Untuk itu, vaksinasi alat kesehatan, obat-obatan harus disalurkan segera ke Cox's Bazar. Masyarakat internasional harus bekerjasama untuk memastikan pengungsi Rohingya dapat memperoleh akses terhadap vaksin. Yang kedua, masyarakat internasional harus dapat membantu menciptakan kondisi yang mendukung bagi kembalinya pengungsi Rohingya ke rumah mereka, yaitu di Myanmar. Di dalam konteks inilah saya menekankan pentingnya segera diselesaikan krisis politik yang saat ini terjadi di Myanmar melalui implementasi Five Points of Consensus di antaranya. Krisis politik yang berkepanjangan yang berkepanjangan akan menghambat upaya repatriasi. Saya juga mendorong masyarakat internasional untuk mendukung kerja AH Center yang saat ini sedang melakukan penyaluran bantuan kemanusiaan di Myanmar termasuk kepada rakyat Rohingya di Myanmar. Sebagai catatan dapat saya sampaikan teman-teman bahwa di dalam setiap pertemuan yang membahas krisis politik di Myanmar Indonesia selalu mengingatkan bahwa masih ada satu PR besar yang jangan sampai dikesampingkan yaitu penyelesaian masalah Rohingya. Rekan-rekan pertemuan keempat yaitu 14 Global Governance Group Ministerial Meeting atau 3GMM yaitu Forum Dialog yang dipimpin oleh Singapura yang beranggotakan 30 small and medium size UN member dengan Troika G20. Hadir pula Menlu Saudi, Menlu Italia, dan Presiden SMUBBB ke-76. Menyongsung peran sebagai incoming Presiden G20, saya menyampaikan berbagai prioritas keketuaan Indonesia dan komitmen untuk bekerjasama dengan negara berkembang dengan least developed countries dan dengan small island developing state khususnya dalam memperkuat pandemic preparedness response pertumbuhan ekonomi yang tetap memperhatikan aspek lingkungan dan akselerasi transformasi digital. Pertemuan yang kelima yaitu pertemuan dengan para Menlu MIGTA yaitu MIGTA adalah Meksiko Indonesia Korea Selatan Turki dan Australia dan saya mendapatkan kesempatan dalam pertemuan MIGTA tersebut untuk memulai diskusi mengenai isu Myanmar Dalam pertemuan tersebut saya sampaikan perkembangan yang terjadi saat ini dan bagaimana Indonesia bersama dengan ASEAN terus berusaha membantu Myanmar mengatasi krisis politik dan krisis kemanusiaan ASEAN telah menunjuk utusan khusus dan masih terus berupaya agar mendapatkan jaminan akses untuk bertemu dengan semua pihak bagi utusan khusus ASEAN dan dengan memperoleh akses untuk bertemu dengan semua pihak maka diharapkan utusan khusus dapat memulai memberikan fasilitasi dialog yang inklusif kondisi yang berkembang di Myanmar saat ini teman-teman pastinya memperhatikan kondisi yang berkembang yang terus berkembang yang tidak semakin baik memberikan tantangan yang lebih bagi dapat dilangsungkannya dialog inklusif di sisi kemanusianya saya sampaikan bahwa bantuan kemanusiaan sudah mulai bergerak dan beberapa negara anggota mikta yang merupakan mitra ASEAN yaitu Australia dan Korea Selatan juga memberikan bantuan melalui ASEAN dan saya juga sebutkan bahwa bantuan dari Indonesia untuk Menyanmar sendiri akan dikirimkan pada bulan ini di dalam pertemuan negara-negara anggota mikta memberikan dukungan atas peran sentral ASEAN dan upaya mengatasi krisis di Menyanmar mereka paham situasi tidak mudah secara khusus negara mikta mengapresiasi kepemimpinan Indonesia semua negara mengapresiasi kepemimpinan Indonesia Isu lain yang dibahas dalam pertemuan mikta adalah perubahan iklim pemberdayaan perempuan dan juga penanganan COVID khusus mengenai penanganan COVID kekhawatiran mengenai politisasi dan diskriminasi vaksin sangat menonjol dan di dalam pertemuan mikta Indonesia mengusulkan kiranya mikta dapat mulai membahas kemungkinan pengaturan saling pengakuan sertifikasi vaksin PCR dan standar protokol kesehatan rekan-rekan pertemuan yang ke-6 adalah dengan Menteri Luar Negeri Australia pertemuan ini sangat singkat dan dari saya hanya satu isu yang saya sampaikan yaitu penyelenggaraan Pacific Exposition kedua secara virtual yang akan dituan-rumahi oleh Indonesia pada 27 sampai 30 Oktober dan di dalam pertemuan tersebut Australia memberikan dukungan dan akan berpartisipasi di dalam eksposisi pasifik ini pertemuan ketujuh adalah dengan Ratu Maksima dalam kapasitas beliau sebagai penasihat khusus Sekjen PBB untuk urusan Financial Inclusion kami bertukar pikiran mengenai masalah pemberdayaan MSME digitalisasi dan dukungan kepada perempuan serta pemberdayaan MSME dan digitalisasi ekonomi jadi yang kita bahas satu MSME yang kedua digitalisasi dan yang ketiga adalah pemberdayaan dan dukungan kepada perempuan di dalam konteks partisipasi mereka di dalam kegiatan ekonomi dan digitalisasi ekonomi pertemuan kedelapan adalah pertemuan dengan Sekjen OKI kami melakukan tukar pikiran mengenai perkembangan di Afganistan dan saya menekankan pentingnya negara-negara OKI untuk mengirimkan pesan yang sama termasuk mengenai masalah pemberdayaan perempuan dan saya juga mengharapkan bahwa negara-negara OKI dapat mulai mempertimbangkan untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Afganistan pertemuan kesembilan adalah dengan Menteri Luar Negeri Bolivia dan dalam pertemuan tersebut kami telah menandatangani MOU pembentukan konsultasi bilateral antara kedua negara kami juga sepakat untuk segera menyelesaikan perundingan fasilitas bebas visa bagi pemegang pasport diplomatik dan dinas beberapa hasil pertemuan yang dapat kami sampaikan antara lain saya juga menyampaikan mengenai bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah dari Indonesia Latin America Business Forum yang akan diselenggarakan secara virtual pada bulan Oktober dan saya mengajak atau meminta Menteri Luar Negeri Bolivia untuk juga mengundang partisipasi swasta dari Bolivia untuk acara Indonesia Latin America Business Forum Rekan-rekan media yang saya hormati demikian yang dapat saya sampaikan pada press briefing hari ini mohon maaf agak terlalu panjang karena memang acaranya banyak sekali hari ini termasuk tentunya bidato Bapak Presiden di SMU BBB dan masih terdapat sejumlah pertemuan yang akan saya hadiri dalam beberapa hari ke depan dan saya tentunya akan terus mengupdate teman-teman pada kesempatan press briefing berikutnya terima kasih salam sehat untuk kita semua selamat menikmati